Maaf atas keterlambatan, perlu admin beritahukan bahwa ESK season selanjutnya akan cukup merepotkan, sebab admin perlu menerjemahkan sendiri dari bahasa planet asalnya, jadi tolong bersabar, ESK diusahakan tetap 2 season per hari. Eternal Secret King Season 192 Bab 1911, Tahun Senja Wajah Susi Pucat dan Matanya Redup Aura yang dia miliki terhadap Ria Parubaya tadi telah hilang. Pemuda pemberani, Su Xiaotian, bergidik ketika mendengar kata-kata penjaga eksekusi. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan sedikit gemetar. Su Zemo menyadari bahwa Execution Guard mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Green Cloud County, atau lebih tepatnya, di Great Jean Immortal Kingdom. Bahkan City Lord of Dragon Abyss City harus sujud. Su Zemo terdiam beberapa saat sebelum menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, aku adalah penguasa kota naga Abyss City. Bahkan jika Anda seorang penjaga eksekusi, Anda tidak dapat melumpuhkan saya dan menghukum saya sesuka Anda. Petik 2 Fu Pria Parubaya itu mencibir, aku tidak peduli jika aku membunuh atau melumpuhkan orang rendahan sepertimu. Alasan apa yang saya butuhkan? Petik 2 Jika kamu benar-benar menginginkan alasan, itu karena kamu seharusnya tidak menjadi penguasa kota. Bahkan status penguasa kota dari bintang terpencil di kerajaan abadi jin agung bukanlah sesuatu yang bisa dinodai oleh orang rendahan sepertimu. Berdebar Su Zemo berlutut di depan pria Parubaya itu dengan ekspresi putus asa. Ayah Su Zemo Aotian berseru. Berlutut. Su Zemo Su Zemo berteriak dan mendorong bahu Su Xiaotian, membuatnya berlutut. Tidak ada gunanya berlutut. Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang legenda penjaga eksekusi. Ketika pedang eksekusi terhunus, ia harus meminum darah segar dan memutuskan jiwa. Su Zemo berdiri diam dan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak peduli siapa pihak lain itu, dia tidak akan menunggu untuk mati. Namun, kekuatan tempur imortal bumi kelas tujuh terlalu kuat dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Begitu dia bergerak, dia harus memastikan bahwa dia mengenai sasarannya tanpa kesalahan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Pada saat itu, Su Zemo hanya diam dan menarik kembali auranya, menunggu kesempatan untuk menyerang agar pria Parubaya itu tidak menyadarinya. Hahaha Liu Tong tersenyum puas dan berjalan di depan Su Xi. Membungkuk sedikit, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Su Xi, mengejek, Tuan Kota, apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa menanggung kehormatan ini. Petik 2 Wajah Su Xi memerah setelah dipermalukan oleh Liu Tong, tetapi dia tidak berani melawan. Saudara Liu, saya tahu bahwa saya akan mati hari ini. Saya hanya ingin memohon Anda untuk menyelamatkan hidup Xiaotian. Su Xi berbisik. Sudah terlambat. Liu Tong cemberut. Jangan bilang aku tidak punya hati. Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya tetapi Anda tidak menghargainya dan bahkan menyatakan bahwa Anda ingin menekan saya, Fufu. Petik 2 Su Xi memohon, selama ini, Xiaotian selalu memanggilmu Paman Liu. Tolong jangan melibatkan seorang anak dalam perjuangan kita. Petik 2 Liu Tong melirik Su Xiautian di samping dan mendecahkan lidahnya. Memang, dia masih anak-anak sekarang. Namun, dalam 10.000 tahun lagi, dia tidak akan menjadi anak-anak lagi ketika dia dewasa. Saya tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan. Masalah apapun harus selalu benar-benar dicabut. Liu Tong. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Su Xi saat dia berdiri dari tanah dan berteriak, Aku akan melawanmu sampai mati. Seolah-olah dia sudah lama siap, Liu Tong mundur dan tertawa. Haha, aku mengharapkan ini. Pria parubaya itu melangkah maju dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pedang eksekusi di tangannya melepaskan sinar pedang yang sangat menakutkan yang menebas ke arah Su Xi. Meskipun Su Xi juga seorang earth immortal, kekuatannya terlalu rendah dibandingkan dengan eksekusi Sabre. Su Xi dan putranya memiliki ekspresi putus asa. Saat itu, Su Xi mau bergerak. Dia duduk tidak jauh sepanjang waktu tanpa bergerak atau mengatakan apa-apa. Hampir tidak ada yang memperhatikannya atau menganggapnya serius. Setelah memasuki aula, pria parubaya itu bahkan tidak menatap Su Xi mau secara langsung. Namun, orang itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pria parubaya itu. Sembilan naga sejati berkedip. Langkah ini sangat mendadak. Jika itu Su Xi atau Liu Tong, mereka pasti tidak akan bisa bereaksi. Namun, sebagai dewa bumi kelas tujuh dan penjaga eksekusi, pria parubaya itu sangat waspada dan merasakannya saat Su Xi mau menghilang. Ekspresi terkejut melintas di matanya sebelum kembali normal. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tangan kiri kosong pria parubaya yang belum ditarik tiba-tiba berbalik dan meraih sosok hijau di belakangnya. Berserk Heaven and Earth Essence Ki berkumpul di telapak tangannya seolah ingin menghancurkan segalanya. Ketika Su Xi mau muncul, sepasang gading gajah putih giok muncul di belakangnya. Mereka sangat tajam dan auranya melonjak. Kekuatan Surgawi Bawaan, 6 Gading Divine Elephant. Tubuhnya, garis keturunan, essence spirit, dan berbagai kekuatannya berlipat ganda. Dia awalnya adalah kelas tujuh hitam abadi. Dengan augmentasi dari 6 Gading Divine Elephant, kekuatannya meningkat dan dia hampir mencapai level immortal hitam grade 8. Oh. Merasakan perubahan pada Su Xi mau di belakangnya, pria parubaya itu sedikit terkejut dan penasaran. Kekuatan Surgawi dan keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang relatif jarang. Meskipun dia adalah penjaga eksekusi, dia tidak tahu keterampilan rahasia seperti itu. Namun, pria parubaya itu tidak mengambil hati. Bahkan jika orang rendahan di belakangnya melepaskan keterampilan rahasia kekuatan suci dan merupakan immortal hitam kelas delapan, dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan telapak tangannya. Su Xi mau memiliki ekspresi tenang. Dia tahu betul bahwa hampir semua kartu trufnya tidak berguna melawan Dewa Bumi kelas tujuh. Baik itu keterampilan rahasia essence spirit, teknik visual, keterampilan rahasia domain suara, api dao atau seni pedang, tidak ada dari mereka yang menimbulkan banyak ancaman bagi Dewa Bumi kelas tujuh. Perbedaan antara alam kultivasi mereka terlalu besar. Satu-satunya metode yang dapat mengancam Dewa Bumi kelas tujuh adalah kekuatan suci yang lebih besar, waktu seperti pedang. Rah esensinya berada di rana esensi hitam level sembilan untuk memulai. Setelah melepaskan enam gading surgawi gajah, rah esensinya telah menembus ke alam esensi bumi. Meskipun dia hanya berada di rana esensi bumi level satu, ini berarti dia sudah bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Sebelum meninggalkan Snow Winrich, dia mencoba melepaskan six gading divine elepan sekali. Rah esensinya menerobos ke alam esensi bumi dan dia berhasil melepaskan kekuatan suci dao manusia yang lebih besar, mengubah kuning besar menjadi manusia. Waktu seperti pedang. Suzimo menekankan tangannya ke dadanya dan kabut abu-abu muncul di telapak tangannya. Kekuatan divine menyebar dan pedang abu-abu dengan cepat terbentuk. Suzimo mencengkeram time saber dan menusukkannya ke telapak tangan pria paru baya itu. Tiba-tiba, pria paru baya itu merasakan jantungnya berdetak kencang dan kulit kepalanya tergelitik. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Bang! Bang! Telapak tangannya bertabrakan dengan time saber. Saber waktu menghilang. Meskipun pedang itu tidak kuat atau tajam, itu bisa memutuskan umur seseorang. Waktu seperti pedang dan setiap tebasan berumur satu. Di dunia yang lebih rendah, ketika kekuatan surgawi tidak menyatu dengan surga dan bumi esenski, seseorang akan kehilangan 30 ribu tahun umur jika mereka ditebas oleh time saber. Di dunia atas, surga dan bumi esenski menyatu dan kekuatan-kekuatan surgawi meningkat secara eksponensial. Dengan tebasan itu, umur pria parubaya itu berkurang 60 ribu tahun. Earth Immortals memiliki umur 200 ribu tahun. Pria parubaya itu baru berusia 120 ribu tahun dan berada di puncak hidupnya sebagai Earth Immortal. Namun, umurnya menurun setelah dia terkena time saber dan dia menua dengan kecepatan yang terlihat. Banyak rambut putih muncul di rambut hitamnya. Beberapa kerutan juga muncul di wajahnya. Seluruh tubuhnya menyusut dan esensi, ki, dan semangatnya memburuk. Pria parubaya itu hanya memiliki 20 ribu tahun lagi untuk hidup. Satu tebasan telah membuatnya memasuki tahun-tahun senja. Bab 1912, mati. Meskipun seluruh proses terdengar lambat, itu terjadi dalam sekejap. Hidupku. Pria parubaya itu terkejut. Penurunan tiba-tiba 60 ribu tahun dalam umurnya memiliki dampak besar pada seluruh tubuhnya. Kamu benar-benar menguasai kekuatan waktu. Pria parubaya itu bereaksi dengan cepat dan menarik pedangnya dengan ekspresi marah. Meninggalkan susi, dia menyalurkan kidarahnya dan menebas di belakangnya. Ekspresi kasihan melintas di mata susimo. Alasan mengapa dia menunggu kesempatan ini sebenarnya adalah pertaruhan. Dia bertaruh apakah time is like asabre bisa menghabiskan umur pria parubaya itu. Sayangnya, dia masih sedikit kurang. Satu kesalahan dalam pertarungan level ini bisa mengakibatkan kutukan abadi. Dia tidak hanya gagal membunuh pria parubaya itu dengan satu tebasan, situasinya telah berbalik dan susimo malah berada dalam bahaya besar. Bahkan jika pria parubaya itu berada di tahun-tahun terakhirnya, dia masih memiliki 20 ribu tahun penuh untuk hidup. Kekuatan yang dilepaskan oleh Earth Immortal Grade 7 di tahun-tahun terakhirnya masih bukan sesuatu yang bisa dihadapi susimo. Dia tahu betul bahwa pria parubaya itu tidak akan mampu menahan tebasan lain. Namun, reaksi pria parubaya itu terlalu cepat dan dia tidak memberinya kesempatan kedua untuk menyingkat time is like asabre. Eksekusi sabre menebas dengan kekuatan yang menggelegar dan sinar pedangnya bersinar terang. Pedang kita jam dan hampir menyegel semua rute pelarian susimo. Kecepatan tebasan itu sangat cepat sehingga melampaui waktu reaksi susimo. Tanpa ragu, gelabelanya bersinar dan tripod kotak perunggu muncul di depannya. Dentang Eksekusi sabre menghantam bronze square tripod dengan keras dengan suara benturan logam yang menusuk telinga dan percikan api terbang. Eksekusi sabre sedikit terpental. Adapun tripod kotak perunggu, ia terbang mundur dengan cepat dan menabrak susimo. Susimo mengangkat tangannya, ingin bertahan melawan tripod lapangan perunggu. Namun, meskipun kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh serangan marah pria parubaya itu sebelumnya sebagian besar hilang oleh tripod kotak perunggu, itu masih menyerang susimo dengan kejam. Of! Susimo bergidik dan merasakan sakit yang tajam di lengannya. Tulangnya terasa seperti akan hancur saat dia memuntahkan setegup darah. Pria parubaya itu terkejut bahwa pedang eksekusi tidak dapat menghancurkan tripod perunggu yang sudah usang. Namun, keterkejutannya ditenggelamkan oleh kemarahan yang tak ada habisnya tak lama. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa bahkan jika dia menyalurkan roh esensi, kidarah, dan kekuatan surgawi, dia tidak dapat memulihkan 60 ribu tahun umur yang telah hilang. Di dunia atas, ada juga beberapa kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang terkait dengan pengurangan umur. Namun, selama kekuatan suci dan keterampilan rahasia itu dihilangkan, umur seseorang akan kembali. Tapi sekarang, seolah-olah umurnya telah terkuras selamanya dan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Kamu pantas mati. Mata pria parubaya itu melebar saat dia berjalan ke arah Suzimo dengan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah dia ingin menguliti Suzimo hidup-hidup. Jika dia kehilangan 60 ribu tahun umurnya selamanya, itu akan menjadi cedera yang tidak dapat diperbaiki baginya. Bahkan jika dia mencabik-cabik Suzimo dan mengulitinya hidup-hidup, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Suzimo mengambil kesempatan saat dia menjauh dari pria parubaya itu untuk menyalurkan roh esensinya sekali lagi, ingin menyingkat waktu seperti pedang lagi. Namun, roh esensinya terasa lemah dan tubuhnya bergoyang, hampir pingsan di tempat. Suzimo memanfaatkan kekuatan Surgawi Enamthus untuk meningkatkan roh esensinya kerana esensi bumi level 1. Korban roh esensinya setelah melepaskan Time Is Like Asabre sudah sangat menakutkan. Melepaskannya untuk kedua kalinya sudah melampaui apa yang bisa ditahan oleh roh esensinya. Selanjutnya, ini setelah roh esensinya menyatu dengan roh esensi Naga Phoenix. Jika itu hanya roh esensi teratai hijau, roh esensinya mungkin telah runtuh karena apa yang dia lakukan. Mati. Saat itu, suara pria parubaya itu terdengar. Eksekusi Naga Sabre turun sekali lagi. Namun, kali ini, sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang eksekusi padat seperti binatang buas dan mengelilingi Suzimo dengan aura yang sangat kuat. Suzimo tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin membuka matanya dan melihat lintasan balok pedang. Namun, intensitas sinar pedang dan ketajaman bilahnya menyebabkan air mata mengalir dari mata Suzimo saat dia membukanya. Sinar pedang yang padat memotong panca inderanya sepenuhnya. Suzimo tidak punya tempat untuk lari. Dia memejamkan mata dan meringkuk tubuhnya, berguling ke tripod persegi perunggu. Melekat. Dentang. Saat dia melakukan itu, serangkaian tabrakan terdengar dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tripod kotak perunggu. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan dipotong-potong oleh pedang eksekusi. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi, memadatkan kekuatan suci yang lebih besar, waktu seperti pedang. Rasa sakit yang merobek datang dari roh esensinya. Namun, tatapannya tegas dan dia tidak punya niat untuk berhenti. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Dewa Bumi kelas 7 secara langsung. Ah! Suzimo berteriak kesakitan. Dalam kesadarannya, dua teratai dari platform teratai penciptaan memuntahkan sinar cahaya terus-menerus untuk mengisi kembali kekuatan roh esensinya. Namun, dia tidak bisa menyingkat time sabar kedua. Tiba-tiba, dua kekuatan yang berbeda, satu hitam dan satu putih, melonjak ke dalam kesadaran Suzimo. Meskipun mereka benar-benar berbeda, mereka memiliki hubungan misterius. Itu adalah kekuatan yin dan yang ekstrim yang dilepaskan oleh Illumination Stoney dan Neter Glow Stoney. Kedua kekuatan itu menyatu menjadi roh esensi Suzimo, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Time sabar kedua terbentuk di telapak tangannya. Di medan perang, pria parubaya itu memiliki ekspresi dingin. Ketika dia melihat bahwa eksekusi sabar tidak dapat menembus tripot kotak perunggu, dia tiba di atasnya dalam sekejap. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Pria parubaya itu menggeram dan mencengkeram eksekusi sabar dengan kedua tangannya. Dia turun dari langit dan menikam ke tripot lapangan perunggu. Mem, ekspresi pria parubaya itu berubah. Suzimo tidak ada di tripot lapangan perunggu. Dia baru saja menyaksikan Suzimo bersembunyi di dalam. Tapi sekarang, yang terakhir telah menghilang ke udara tipis. Tidak baik. Tiba-tiba, pria parubaya itu merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sosok seperti hantu muncul di belakangnya. Sembilan naga sejati berkedip. Pada level dua teknik gerakan itu, Suzimo bisa berkedip dua kali dalam waktu singkat. Sebelumnya, dia berkedip sekali dan ini adalah yang kedua kalinya. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Suara Suzimo terdengar menyeramkan seperti hantu jahat. Pria parubaya itu melesat maju dengan sekuat tenaga, ingin menghindar dan menjauhkan diri dari Suzimo. Dengan ekspresi dingin, Suzimo melambaikan telapak tangannya dan pedang abu-abu di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke punggung pria parubaya itu. Tidak ada luka di tubuh pria parubaya itu. Namun, tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Ah! Suara pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Dia hanya memiliki 20 ribu tahun untuk hidup dan tidak dapat menahan time is like a sabre yang kedua. Glabela pria parubaya itu bersinar dan roh esensinya melarikan diri. Saat roh esensinya meninggalkan tubuhnya, tubuhnya sudah layu sepenuhnya. Kidarahnya diam dan rambutnya putih, menyerupai kerangka kering. Roh esensi pria parubaya itu ingin melarikan diri dari Aula. Namun, tak lama kemudian, roh esensinya meredup juga dan menghilang dalam sekejap mata. Umur yang terputus dari time is like a sabre tidak hanya terbatas pada tubuh fisik, tetapi juga pada roh esensi. Bab 1913, diam. Roh esensi dari penjaga eksekusi abadi bumi kelas 7 menghilang dan tubuhnya layu, mati di tempat. Seluruh proses hanya mengambil beberapa nafas. Su Xi dan Su Xiaotian terkejut dan mata mereka melebar. Keduanya masih berlutut di tanah dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Su Xi Mo akan menyerang dewa bumi kelas 7. Lebih dari itu, mereka tidak mengira penjaga eksekusi abadi bumi kelas 7 akan dibunuh oleh dewa hitam kelas 7 di tempat. Di samping, Liu Tong juga tidak bisa bereaksi. Ketika Su Xi Mo menyerang, Liu Tong mencibir dengan ekspresi mengejek. Tapi segera, Liu Tong tidak bisa lagi tersenyum. Saat kakak laki-lakinya meninggal, senyum Liu Tong membeku di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, hanya menyisakan satu keraguan di benaknya. Bagaimana itu mungkin? Dalam keadaan normal, itu memang tidak mungkin. Alasan mengapa Su Xi Mo mampu membunuh Immortal Earth Grade 7 dengan bantuan 2 Time Sabre dan True Dragon 9 Flashes memiliki unsur keberuntungan juga. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak yakin dia bisa membunuh orang ini. Alasan mengapa penjaga eksekusi mati adalah karena dia tidak menganggap serius Su Xi Mo dan meremehkan Su Xi Mo terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa tentang kartu truth dan metode Su Xi Mo. Setelah umurnya berkurang 60 ribu tahun dan dia berada di usia senja, reaksinya lebih lambat. Itulah alasan mengapa dia dibunuh oleh Time Is Like a Sabre yang kedua. Setelah membunuh penjaga eksekusi, esen spirit Su Xi Mo menghabiskan banyak energi dan Divine Power dari Six Gading Divine Elephant menghilang. Cedera dalam pertarungannya dipicu sekali lagi setelah pertarungan yang intens dan dia merasakan gelombang rasa sakit. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memulihkan diri. Masalah hari ini belum selesai. Su Xi Mo memelototi Liu Tong yang tidak jauh dan menginjak kakinya, menyerang Liu Tong dengan ledakan tubuhnya. Dia harus membunuh Liu Tong. Kekuatan roh esensi Su Xi Mo hampir habis dan dia tidak bisa lagi melepaskan seni Dharma atau kekuatan suci apapun. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh dan garis keturunannya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Liu Tong tersentak bangun juga. Dia ketakutan saat melihat Su Xi Mo menyerang dengan aura pembunuh. Dia adalah imortal hitam kelas 9 dan 2 alam kultivasi di atas Su Xi Mo. Adapun Su Xi Mo, roh esensinya lemah dan dia terluka parah. Selama dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia mungkin bisa bertahan melawan Su Xi Mo. Namun, pada saat itu, satu-satunya yang ada di pikiran Liu Tong adalah adegan Su Xi Mo membunuh Dewa Bumi kelas 7 dengan 2 tebasan. Dia sudah lupa bahwa Su Xi Mo adalah imortal hitam kelas 7 dan terluka parah. Pada saat itu, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini. Melumpuhkan Liu Tong menyalurkan roh esensinya dan melepaskan teknik imobilisasi tubuh dengan kecepatan tercepat menuju Su Xi Mo. Jika Su Xi Mo berada dalam kondisi puncaknya, efek teknik imobilisasi tubuh padanya akan hampir tidak berarti. Namun, pada saat itu, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan roh esensinya putus asa. Dia dirut di tempat oleh Liu Tong dan tidak bisa bergerak. Liu Tong senang ketika dia melihat itu dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Guyuran Tanpa ragu, Su Xi Mo menyalurkan kidarahnya dan warna tsunami melonjak dari tubuhnya. Kidarah hijaunya melonjak dan dia melepaskan diri dari pengekangan teknik imobilisasi tubuh secara instan. Di mana kamu bisa lari? Su Xi Mo berteriak dan diusir dari aula. Jika dia berada di puncaknya, dia akan bisa mengejar dalam sekejap mata selama dia melepaskan sayap golden rock-nya. Tapi sekarang Liu Tong melarikan diri dengan sekuat tenaga dan Su Xi Mo mengejar dengan kekuatan fisiknya, sulit untuk segera menutup jarak. Jika Liu Tong melarikan diri keluar dan penjaga lainnya melihatnya, masalah ini juga tidak akan disembunyikan. Bang! Saat itu, kekuatan-kekuatan surgawi menyebar dan gunung raksasa turun, hampir menekan Liu Tong. Liu Tong berhenti tepat waktu dan gunung menghalangi jalannya. Su Xi telah diusir dari aula dan menyerang tepat waktu. Dia telah tenang dengan cepat dari keterkejutannya sebelumnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa masalah ini tidak boleh disebarkan. Meskipun dia bukan orang yang membunuh penjaga eksekusi di Dragon Abyss City, dia tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa klan keluarganya akan terlibat. Dia harus membungkam Liu Tong untuk menyembunyikan masalah ini. Meskipun serangan Su Xi tidak melukai Liu Tong, itu menghalangi jalan keluar yang terakhir. Dengan sedikit penundaan itu, Su Xi Mo sudah menyusul. Tanpa sepatah kata pun, dia membalik telapak tangannya dan menekan Liu Tong. Telapak tangannya seperti penggilingan batu raksasa yang melepaskan kekuatan penghancur dan terdistorsi. Kelapa esensi kekacauan hebat. Ketika Liu Tong melihat bahwa tidak ada tempat untuk lari, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memanggil pedang dari tas penyimpanannya, menebas ke arah telapak tangan Su Xi Mo. Dentang Pedang Liu Tong adalah harta Dharma tingkat hitam tertinggi. Namun, tidak ada darah saat bertabrakan dengan telapak tangan Su Xi Mo. Sebaliknya, ada suara renyah seolah-olah itu menabrak logam. Tidak hanya itu, Liu Tong merasakan gelombang kekuatan yang sangat ganas ke dalam tubuhnya melalui pedang. Tubuhnya bergidik dan telapak tangannya robek dengan darah segar. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Liu Tong tidak bisa bertahan melawan ledakan ki darah dari tubuh sejati terate hijau. Mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, Su Xi Mo mencengkeram pedang dengan erat dan menyambarnya, melemparkannya secara terbalik. Liu Tong tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa melompat secara naluriah. Uff! Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan langsung memasuki dada Liu Tong. Tebasan itu awalnya ditujukan pada glabela Liu Tong. Lompatan Liu Tong berhasil menghindari kerusakan fatal. Tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan yang terkandung dalam pedang dan menabrak puncak gunung di belakangnya. Tatapannya meredup. Hatinya sudah tertusuk. Meskipun roh esensinya tidak mati, roh esensi Dewa Hitam tidak dapat hidup lama tanpa tubuh fisik. Saat itu, Su Xi turun dan menamparkan kepala Liu Tong. Bang! Tatapan Liu Tong membeku dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Su Xi Mo sedikit terengah-engah. Menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menyerang secara berurutan, lukanya memburuk sekali lagi. Pada saat itu, ada sedikit darah di napasnya. Namun, dia tidak memilih untuk memulihkan diri. Sebaliknya, dia berjaga-jaga dan memelototi tuan kota Su Xi yang tidak jauh dalam kehaningan. Penjaga eksekusi dan Liu Tong meninggal satu demi satu. Saat ini, Su Xi adalah imortal bumi kelas 2 dan sudah menjadi orang terkuat di halaman dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur. Ada kemungkinan besar Su Xi bisa menyerangnya dan menyematkan segalanya padanya. Su Xi juga melihat ke arah Su Xi Mo. Ayah! Saat itu, Su Xiaotian juga keluar. Ekspresi Su Xi melunak saat dia berbisik, bersihkan tempat ini dulu. Jangan menakuti siapapun. Petik 2 Su Xi Mo menganggup dan menghela napas lega. Mereka bertiga bekerja sama untuk membersihkan darah dan jejak pertempuran. Su Xi menyerahkan tas penyimpanan penjaga eksekusi dan Liu Tong kepada Su Xi Mo. Setelah itu, di bawah pimpinan Su Xi, mereka bertiga pergi diam-diam dan kembali ke kediaman tuan kota. Bagaimana Anda berniat untuk menghadapinya? Tanya Su Xi Mo. Kematian seorang komandan bukanlah masalah kecil. Selanjutnya, ada juga penjaga eksekusi dengan latar belakang yang tidak diketahui. Su Xi berkata dengan suara yang dalam, Saudara Su, istirahat dan pulihkan diri dulu. Serahkan masalah ini padaku. Selama kamu dan aku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu yang sebenarnya. Kedua tangan mereka berlumuran darah untuk masalah ini. Tidak ada yang akan mendapat manfaat dari mengatakan apapun. Bab 1914, 9 Domain Abadi Cakrawala Setelah memulihkan diri di kediaman tuan kota selama tiga hari, sebagian besar luka Su Xi Mo disembuhkan dengan kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Dalam tiga hari terakhir, formasi teleportasi telah diperbaiki juga. Su Xi Mo tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Xi dan ingin bertanya tentang sesuatu. Semua orang dari Snowwind Ridge tidak tahu banyak tentang Green Cloud County dan Great Jean Immortal Kingdom. Meskipun Su Xi juga seseorang yang telah naik dari dunia bawah, dia pasti tahu banyak tentang Green Cloud County karena dia bisa menjadi City Lord of Dragon Abyss City dengan kemampuannya sendiri. Jika dia bisa lebih memahami tentang Green Cloud County, dia bisa menghindari beberapa masalah sebelumnya. Su Xi terkejut saat melihat Su Xi Mo berkunjung secara pribadi. Menurutnya, dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk memulihkan diri setelah terluka parah oleh Dewa Bumi kelas tujuh. Memikirkan bahwa Su Xi Mo akan pulih hanya dalam tiga hari. Evaluasi Su Xi terhadap Su Xi Mo meningkat sekali lagi. Saudara Su Su Xi menyambut Su Xi Mo dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Xi Mo tanpa sedikitpun arogansi sebagai penguasa kota. Meskipun alam kultifasi Su Xi Mo lebih rendah darinya, dia tahu bahwa sarjana yang tampaknya lemah dengan fitur halus ini jelas merupakan karakter yang kejam. Saudara Su, apakah kamu pergi? Su Xi bertanya. Su Xi Mo mengangguk. Aku akan bergerak dalam dua hari setelah lukaku sembuh. Saya di sini kali ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saudara Su, tolong bicara, kata Su Xi. Su Xi Mo merenung sejenak dan bertanya, saya mendengar bahwa dunia atas adalah triciliokosem. Dunia mana yang dimiliki oleh Dragon Abyss Star? Petik 2. Secara keseluruhan, itu milik dunia surgawi. Su Xi menjawab, namun, dunia surgawi terlalu besar dan tak terbayangkan. Bahkan dewa surgawi atau dewa sempurna tidak akan dapat menjelajahi seluruh dunia surgawi. Petik 2. Su Xi Mo pernah mendengar Dai Yue menyebut-nyebut dunia surgawi sebelumnya. Menurut Dai Yue, lebih dari setengah juta manusia di dunia bawah akan naik ke dunia surgawi dan kaisar manusia juga akan menjadi miliknya. Dai Yue bahkan mengatakan bahwa tubuh sejati terate hijau miliknya juga bisa naik ke dunia surgawi. Meskipun Su Xi Mo mengalami kesengsaraan selama kenaikannya, dia masih tiba di dunia surgawi pada akhirnya. Dunia surgawi dibagi menjadi tiga wilayah utama, domain abadi sembilan cakrawala, tanah murni kebahagiaan dan domain vien. Su Xi melanjutkan, dikatakan bahwa di antara tiga wilayah, ada pohon suci dengan daun rimbun yang menutupi langit. Akarnya yang tebal dan kuat terhubung ke wilayah tiga wilayah. Petik 2. Tiga wilayah dihubungkan oleh satu pohon. Jantung Su Xi Mo berdetak kencang. Betapa tidak terbayangkan itu. Seberapa kuat pohon suci ini? Su Xi berkata, tentu saja, ini juga legenda yang saya dengar di Green Cloud County. Saya tidak bisa memastikan. Legenda mengatakan bahwa pohon suci ini adalah fondasi dari dunia surgawi. Itu abadi dan tak tergoyahkan, mengumpulkan kisurga dan bumi esens dari dunia atas. Petik 2. Satu pohon yang bisa menjadi fondasi seluruh dunia, tidak heran mengapa itu disebut pohon suci. Su Xi Mo berkata, kalau begitu, kerajaan abadi jin agung harus menjadi faksi dari domain abadi 9 Cakrawala. Iya dan tidak. Su Xi tersenyum. Domain abadi 9 Cakrawala hanyalah istilah umum. Tepatnya, ada sebanyak 9 domain abadi. Itulah mengapa disebut domain abadi 9 Cakrawala. Kerajaan abadi jin agung dan bintang jurang naga milik domain abadi Cakrawala surgawi dari domain abadi 9 Cakrawala. Su Xi Mo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa seluruh dunia surgawi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bintang neraka naga tempat dia berada hanyalah bintang jarak jauh di domain abadi Cakrawala surgawi. Ada total 9 domain utama seperti Divine Firmament Immortal Domain. 9 domain membentuk domain abadi 9 Cakrawala. Namun, domain abadi 9 Cakrawala hanyalah bagian dari dunia surgawi. Ketika Su Xi melihat ekspresi tercengang Su Xi Mo, dia juga tersenyum. Domain abadi 9 Cakrawala terlalu jauh dari kita. Saya bahkan tidak tahu apa yang disebut 8 domain abadi lainnya. Petik 2. Aku telah bertarung di dunia atas selama puluhan ribu tahun. Sampai hari ini, saya tidak pernah meninggalkan Green Cloud County, apalagi Great Jean Immortal Kingdom atau Divine Firmament Immortal Domain. Su Xi Mo menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Green Cloud County berkali-kali lebih besar dari daratan Tianhuang. Di seluruh kerajaan abadi jin agung, domain abadi Cakrawala surgawi, bahkan 9 domain abadi Cakrawala dan dunia surgawi, paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Namun, dunia surgawi hanyalah salah satu dari triciliokosem. Tidak heran mengapa Kaisar Manusia dan Dai Yue mengatakan hal yang sama. Di dunia atas, paragon bangkit dan inkarnasi monster memerintah. Ini adalah medan perang yang jauh lebih menakutkan dan kejam daripada daratan Tianhuang. Berapa banyak faksi seperti Great Jin Immortal Kingdom yang ada di Divine Firmamen Immortal Domain? Tanya Su Xi Mo. Total 3. Su Xi berkata, Kerajaan abadi jin agung, Kerajaan abadi yan yang dan Kerajaan abadi zi suan. Masing-masing dari mereka diperintah oleh Raja Abadi dan wilayah mereka dibagi dari domain abadi Cakrawala surgawi. Petik 2. Raja Abadi Raja abadi berada di atas Dewa Sempurna. Di bawah yurisdiksi tiga kerajaan abadi, tidak ada pembudidaya, sekte atau faksi yang dapat melanggar kehendak kerajaan abadi. Su Xi berkata, di domain abadi Cakrawala surgawi, tiga kerajaan abadi memiliki dominasi mutlak. Su Xi Mo sedikit mengernyit dan bertanya, bahkan sekte dan faksi tidak bisa melawan kerajaan abadi. Tidak. Su Xi menggelengkan kepalanya. Di domain abadi Cakrawala surgawi, sekte dibagi menjadi dua kelas, kelas hitam dan kelas bumi. Master sekte dari sekte kelas bumi harus menjadi ahli imortal yang disempurnakan. Petik 2. Meski begitu, sekte kelas hitam dan kelas bumi tidak bisa melawan kerajaan abadi. Ketika Raja Abadi marah, jutaan mayat dan darah akan mengalir. Itu cukup untuk meratakan sekte atau faksi manapun. Pada saat itu, Su Xi tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berhenti sejenak sebelum berkata, saya mendengar bahwa bahkan ada sekte tingkat surga di atas yang tingkat bumi. Meskipun mereka juga berada di domain abadi Cakrawala surgawi, mereka tidak diperintah oleh tiga kerajaan abadi dan beroperasi secara independen. Petik 2. Su Xi meratap, ini semua adalah legenda ilusi. Bahkan jika benar-benar ada sekte tingkat surga, kita tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Su Xi mo tetap diam. Dia telah mengalami pertempuran jurang secara pribadi. Dalam pertempuran itu, murid sekte tingkat surga muncul. Su Xi mo bertanya lagi, mari kita bicara tentang Green Cloud County dan Great Jean Immortal Kingdom. Su Xi berkata, ada total 16 kabupaten di bawah yurisdiksi kerajaan abadi jin agung dan setiap kabupaten memiliki lebih dari 100 kota. Di setiap kabupaten, ada gubernur kabupaten yang mengatur semuanya. Hampir semuanya adalah ahli imortal yang disempurnakan. Petik 2. Su Xi membawa Su Xi mo keluar dari aula dan melihat ke ujung langit berbintang. Itu adalah bayangan raksasa. Su Xi menunjuk ke bayangan itu. Bayangan yang kita lihat adalah daratan Cakrawala Surgawi. Di sekitar daratan Cakrawala Surgawi, ada banyak bintang seperti bintang neraka naga yang membentuk lautan bintang. Bersama-sama, mereka membentuk domain abadi Cakrawala Surgawi. Petik 2. Su Xi melanjutkan, penguasa kota dari bintang-bintang di sekitarnya seperti Dragon Abyss Star tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi. Dewa Hitam kelas 9 sudah cukup. Petik 2. Namun, kamu harus berhati-hati saat berada di daratan Cakrawala Surgawi. Baik itu Green Cloud County atau county lain, penguasa kota di bawah jurisdiksi mereka setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 9. Beberapa penguasa kota di kota-kota besar bahkan adalah Dewa Surgawi kelas 9. Petik 2. Pada saat itu, pemahaman Su Xi mo tentang domain abadi Cakrawala Surgawi secara bertahap terbentuk. Babak 1915, Kota Kaca. Ada apa dengan pengawal eksekusi? Tanya Su Xi mo. Ekspresi ketakutan melintas di mata Su Xi sekali lagi ketika dia mendengar kata-kata pengawal eksekusi. Su Xi menarik napas dalam-dalam. Pengawal eksekusi adalah tipe pembudidaya yang sangat istimewa di kerajaan abadi jin besar. Mengenakan Black Gold Feather Armor sambil membawa eksekusi sabre, mereka bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan. Ada dua jenis penjaga eksekusi, penjaga langit dan bumi. Persyaratan untuk menjadi satu sangat ketat. Terlepas dari kesetiaan mutlak, ranah kultivasi seseorang tidak boleh terlalu rendah. Petik 2. Hanya Dewa Bumi kelas 7, 8 dan 9 yang memenuhi syarat untuk menjadi penjaga eksekusi bumi. Su Xi mo mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, penjaga eksekusi terdiri dari para ahli abadi bumi dan surga yang terkuat. Su Xi melanjutkan, saya mendengar bahwa penjaga eksekusi surga hanya dapat dimobilisasi oleh keluarga kerajaan dari kerajaan abadi jin agung. Adapun penjaga bumi, hanya gubernur kabupaten dari 16 kabupaten yang memenuhi syarat untuk memobilisasi mereka. Petik 2. Pengawal eksekusi memiliki status yang sangat tinggi dan bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan di kerajaan abadi jin besar. Seringkali, mereka dapat bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Bahkan tuan kota dari daratan Cakrawala surgawi harus bersikap sopan kepada pengawal eksekusi, apalagi aku. Petik 2. Su Zimo tercerahkan. Tidak heran mengapa Su Xi sangat waspada terhadap kakak laki-laki Liutong. Kekuatan penjaga eksekusi terlalu besar dan kekuatan tempurnya juga luar biasa di antara rekan-rekannya. Siapa yang bisa bertahan dan siapa yang berani melawan? Su Zimo berkata dalam-dalam, kematian penjaga eksekusi adalah masalah besar. Seseorang pasti akan datang untuk menyelidiki. Apa rencanamu? Jangan khawatir, Saudara Su. Su Xi berkata, saya siap untuk melemparkan Liutong dan mayat penjaga eksekusi ke dalam jurang itu. Bahkan jika ada yang menemukan mereka, mereka tidak akan bisa menebak itu aku. Su Zimo mengangguk. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi Su Xi untuk membunuh satu penjaga eksekusi, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Namun, hal-hal akan masuk akal jika mayat penjaga eksekusi itu ditinggalkan di jurang maut. Lagi pula, banyak ahli imortal bumi dan surga dimakamkan di jurang itu dan hanya logis bagi penjaga eksekusi untuk mati di sana. Saudara Su, apa rencanamu untuk menuju ke Green Cloud County? Su Xi bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki tujuan khusus dan satu-satunya pikirannya adalah mengumpulkan batu roh esensi sebanyak mungkin dan mengolahnya dengan sekuat tenaga. Di Dragon Abyss Star, Heaven and Earth Essence Ki tipis dan bahkan tidak ada satupun Essence Spirit Mine yang terbentuk. Sangat sulit untuk mendapatkan Essence Spirit Stone. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak Essence Spirit Stone adalah dengan menuju ke daratan Cakrawala Surgawi. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, menurut pemahaman Anda, di mana Essence Spirit Minas di Green Cloud County? Tambang roh esensi biasanya ditempati oleh sekte dan faksi dari berbagai ukuran. Su Zimo berkata, hampir semua tambang roh esensi berskala besar berada di bawah kendali kerajaan abadi Jin Agung. Ada beberapa tambang roh esensi di dekat setiap kota. Saudara Su, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah Anda ingin menjadi penambang? Su Zimo menjawab dengan ambigu. Meskipun dia mempercayai Su Si, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan secara terbuka. Su Si berkata, jika para penambang mengumpulkan cukup banyak esensi spirit seton, mereka memang dapat menukarkan beberapa pil esensi kondensasi. Namun, saya mendengar bahwa para penambang akan menghadapi beberapa bahaya. Saya juga tidak tahu detail pastinya. Saya punya peta Green Cloud County di sini, ambillah. Su Si telah menyalin peta sebelumnya dan dia menyerahkannya kepada Su Si Mo. Peta itu terbuat dari kulit binatang dan tidak besar. Ketika dibuka, lebarnya hanya tiga kaki. Namun, peta itu dipenuhi bintang dan bagian yang paling mencolok adalah lebih dari seratus kota. Melepaskan kesadaran rohnya, Su Si Mo memasuki kota bernama Glass City secara perlahan. Visinya sepertinya telah memasuki peta dan visinya meluas terus-menerus, menyebabkan informasi yang bisa dia lihat menjadi lebih detail. Banyak informasi tentang kota melintas di benaknya dengan cepat dengan cara yang sangat misterius. Menarik kesadaran rohnya dari kota kaca, Su Si Mo terus mencari di luar kota dan bisa melihat beberapa lambang unik. Beberapa dari mereka adalah ladang obat, beberapa dari mereka memiliki lambang sekte dan beberapa di antaranya adalah esens spirit minis. Terima kasih, Tuan Kota. Su Si Mo mengangguk terima kasih. Peta ini terlalu penting baginya. Su Si berkata, sebenarnya, jika ada kesempatan, saya sarankan Anda mengambil bagian dalam beberapa uji coba sekte dan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan sebuah sekte. Mengingat kekuatan tempurmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk bergabung dengan sekte kelas hitam. Su Si Mo tersenyum dan tidak menjelaskan. Jika dia ingin bergabung dengan sekte, tentu saja tidak ada masalah. Namun, bahkan jika dia bergabung dengan sekte tersebut, akan sulit baginya untuk mendapatkan esensi spirit seton mengingat ranah kultifasinya. Dia harus menemukan tambang roh esensi terlebih dahulu sebelum dia bisa menjalankan rencananya. Su Si berkata, aku harus meninggalkan Dragon Abyss Star dalam beberapa hari untuk bergabung dengan sebuah sekte. Dia sudah lama berada di alam Earth Immortal, tetap sebagai City Lord of Dragon Abyss City tidak lagi menguntungkan kultifasinya. Alasan mengapa dia tidak pergi selama bertahun-tahun adalah karena dia ingin menunggu kultifasi Su Si O Tian meningkat sebelum menuju ke daratan Cakrawala Surgawi bersama. Sekarang setelah penjaga eksekusi telah mati di Dragon Abyss Star, dia tidak akan tinggal lama di sini. Mereka berdua mengobrol sampai malam tiba sebelum Su Zimo berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Saudara Su, apakah kamu pergi begitu saja? Ada sedikit keengganan di mata Su Si O Tian. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Su Si juga tersenyum. Si O Tian, bekerja keras dan berkultifasi. Kami akan menuju ke daratan Cakrawala Surgawi di masa depan juga. Mungkin kita bisa bertemu lagi di daratan Cakrawala Surgawi, Saudara Su. Ya, Su Si O Tian mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bertiga menuju ke formasi teleportasi kediaman Tuan Kota. Beberapa hari yang lalu, Su Zimo sudah memahami pola formasi dan teknik aktifasi dari formasi teleportasi semacam itu. Kali ini, dia mengaktifkan formasi tanpa bantuan orang lain. Pada batu hijau dari formasi teleportasi, pola formasi bersinar dengan kilau yang indah, membentuk pilar cahaya yang tebal. Banyak rune muncul di penghalang di luar. Su Zimo melambaikan tangan pada Su Si dan Su Si O Tian dan memasuki pilar cahaya. Dengan kilatan cahaya, sosok Su Zimo berangsur-angsur menjadi buram pada formasi teleportasi. Su Zimo merasakan kekuatan hisap yang kuat turun. Segera setelah itu, penglihatannya berputar dan langit berbintang berkelebat. Seolah-olah waktu dan ruang berada dalam kekacauan dan dia kehilangan panca inderanya. Setelah beberapa nafas, Su Zimo merasakan tubuhnya menjadi ringan dan kakinya mendarat di tanah. Penglihatannya pulih dengan cepat juga. Saat ini, dia sudah berada di formasi teleportasi lain. Dari waktu ke waktu, cahaya akan berkedip pada formasi teleportasi saat pembudidaya lain turun. Tidak diketahui dari mana mereka diteleportasi tetapi ada banyak dari mereka. Formasi teleportasi terletak di Istana Raksasa. Tidak jauh dari sana, penjaga lapis baja berjaga-jaga. Tubuh mereka lurus seperti tombak dan mereka mengawasi mereka dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo meninggalkan formasi teleportasi dan berjalan keluar dari aula. Penglihatannya menjadi jelas dan terjadi keributan. Ada banyak pembudidaya berkumpul di mana-mana, rumah lelang, toko obat abadi, restoran. Ada segalanya dan di mana-mana ramai. Ada segala macam bangunan kuno yang tersebar di seluruh kota. Jalan panjang itu sangat lebar dan memanjang ke segala arah. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa pembudidaya mengendarai suanis satu yang sebesar singa dengan asap mengepul di setiap nafas. Beberapa pembudidaya mengendarai awan keberuntungan dan maju perlahan dengan cara yang halus. Beberapa pembudidaya duduk di Green Luans dan melayang di atas kota. Tembok kota di sekitarnya sangat tinggi dan mengjulang ke awan. Dinding bersinar dengan cahaya misterius seperti cermin. Sebuah kota besar muncul di hadapan Su Zimo. Kota Kaca. Kota yang paling dekat dengan Dragon Abyss Star. Bab 1916, Penambang. Menurut peta, bahkan dewa bumi tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara di kota Kaca. Hanya dewa surga yang memenuhi syarat. Di Dragon Abyss City Star, tidak ada ahli Earth Immortal, apalagi Heaven Immortals. Namun, para ahli surga abadi dapat dilihat di mana-mana di kota Kaca. Setiap Black Immortal akan merasa tidak berarti di kota seperti itu. Beberapa dewa hitam yang diteleportasi dari suatu tempat meninggalkan Aula dan terpana di tempat dengan ekspresi terkejut ketika mereka melihat itu. Ketika penjaga yang menjaga pintu masuk Aula melihat itu, dia menyeringai dengan ekspresi jijik. Di antara banyak dewa hitam, Su Zimo adalah yang paling tenang. Kembali ke jurang itu, bahkan dewa sempurna turun, apalagi dewa bumi dan dewa surga. Adegan di hadapannya tidak seberapa. Su Zimo tidak tinggal di Glass City terlalu lama. Dia mengambil putaran cepat sebelum meninggalkan kota dan melaju menuju pegunungan di luar Glass City. Gunung Wuning Ada pegunungan tak berujung di luar Glass City yang mengelilingi seluruh kota seperti penghalang alami. Ada banyak jenis flora dan fauna di pegunungan. Su Zimo bersiap untuk membuka gua tempat tinggal di Gunung Wuning untuk sementara dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia akan memperbaiki dan menyerap baturo esensi 300 aneh di tas penyimpanannya sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tak lama, Su Zimo menemukan gua yang relatif terpencil di tengah gunung. Dia mengambil tindakan dan memperluas gua tempat tinggalnya sedikit sebagai miliknya. Setelah itu, dia mengatur banyak metode penyembunyian di pintu masuk gua tempat tinggal dan mengeluarkan formasi pada cangkang kura-kura sedikit demi sedikit sebelum merasa lega. Lebih dari setengah tahun telah berlalu pada saat dia selesai. Sesampainya di gua tempat tinggalnya, Su Zimo mengambil posisi lotus dan mengeluarkan esensi spirit stone dari tas penyimpanannya. Dia menyalurkan prajna nirvana sutra dan mulai berkultivasi. Memang, surga dan bumi esensi jauh lebih kaya di daratan cakrawala surgawi. Su Zimo merasakannya saat dia mulai berkultivasi. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultivasinya akan meningkat ke level lain. Waktu berlalu seiring musim datang dan pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus tahun telah berlalu sejak Su Zimo tiba di daratan cakrawala surgawi. Hari ini, dia bangun dari pengasingan. Setelah lebih dari seratus tahun, Baturo esensi tiga ratus aneh di tas penyimpanannya benar-benar diserap dan disempurnakan. Namun, rana kultivasinya belum menembus dan masih berada di rana esensi hitam level tujuh. Saat itu, Su Zimo hanya menggunakan kurang dari seratus esensi spirit stone untuk menerobos dari alam level enam black essence ke level tujuh. Tapi sekarang, dia masih tidak bisa menerobos setelah memurnikan lebih dari tiga ratus esensi spirit stone. Saat kultivasi seseorang semakin dalam, jumlah Baturo esensi yang dibutuhkan untuk terobosan juga akan meningkat. Permintaan tubuh sejati trate hijau bahkan lebih menakutkan. Selama seratus tahun terakhir, Su Zimo hampir tidak mengubah posisinya. Pada saat itu, Baturo esensi habis. Dia berdiri perlahan dan membersihkan dirinya sebelum melepaskan formasi abadi di pintu masuk gua dan pergi. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan esensi spirit stone dalam jumlah besar agar kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Su Zimo meninggalkan Gunung Wuning dan terus melakukan perjalanan. Sekitar setengah hari kemudian, dia kembali ke Glass City. Dia tiba di jalan panjang yang lebar di kota. Sekte Kelas Hitam, Sekte Hibernasi Surga, mempekerjakan beberapa pelayan. Rana kultivasi mereka harus berada di atas rana esensi hitam level 7 dan perawatannya akan sangat murah hati. Sepuluh Baturo esensi untuk konten uji coba Sekte Kelas Hitam, Sekte Tanpa Jejak. Saya memiliki konten uji coba dari Sekte Tingkat Bumi, Sekte Api Angin. Seribu Baturo esensi, petik 2. Di kedua sisi jalan yang panjang, beberapa pembudidaya berteriak. Jika seseorang bisa mendapatkan konten percobaan terlebih dahulu dan membuat persiapan, itu memang akan meningkatkan peluang mereka untuk bergabung dengan Sekte secara signifikan. Isi percobaan dari Sekte Api Angin, nyata. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika kita Black Immortals memasuki Sekte Kelas Bumi, kita hanya akan menjadi pelayan yang melakukan pekerjaan sambilan. Kami tidak akan memiliki status sama sekali. Selanjutnya, Sekte Api Angin adalah salah satu dari 10 Sekte teratas di Green Cloud County. Bahkan jika kita tahu isi persidangannya, kita tidak akan bisa melewatinya. Banyak Dewa Hitam melihat sekeliling dengan ragu juga. Su Zimo tidak tinggal di daerah ini dan terus maju. Setelah berjalan beberapa saat, teriakan Sekte berangsur-angsur memudar. Di kedua sisi jalan panjang di depan duduk barisan tentara abadi yang dingin. Tatapan mereka tajam dan mereka memancarkan niat membunuh berdarah besi. Niat membunuh itu hanya bisa ditempa dari medan perang. Di depan para prajurit abadi, banyak Dewa Hitam dengan alam kultivasi yang berbeda berbaris. Mereka meninggalkan beberapa informasi dan jejak kesadaran roh pada gulungan batu giok sebelum berdiri di belakang para prajurit abadi. Para pembudidaya tampak pucat dan gelisah, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Daerah ini sangat sunyi dan suasananya tegang. Banyak tentara abadi tetap diam. Dewa Hitam dan pembudidaya yang datang juga tidak berani mengatakan apa-apa. Tak lama, seribu orang direkrut di belakang seorang prajurit abadi. Ikuti aku. Prajurit abadi berdiri dan pergi dengan seribu Dewa Hitam. Su Zemo pernah mendengar Su Zemo menyebutkannya sebelumnya. Ada tiga kerajaan abadi di daratan Cakrawala Surgawi. Metode Dewa Bumi dan Dewa Surga terlalu kuat. Ada pemahaman diam-diam antara tiga kerajaan abadi dan itu adalah aturan tidak tertulis. Jika ada konflik antara tiga kerajaan abadi, Dewa Hitam akan bertarung dengan nyawa mereka untuk wilayah dan menyelesaikan konflik. Sebagian besar dari Dewa Hitam itu adalah orang-orang yang telah naik dari dunia bawah. Di mata banyak Dewa yang diagumkan, tidak ada artinya bagi mereka yang berasal dari dunia bawah untuk mati. Mereka seperti sekelompok semut atau gulma yang dipotong yang tidak akan mengguncang fondasi tiga kerajaan abadi bahkan jika mereka mati. Sebenarnya, ini adalah permainan antara tiga kerajaan abadi. Hasil permainan diputuskan dengan mengorbankan Dewa Hitam dan mereka yang berasal dari dunia bawah. Menurut Susie, meskipun ada pil kondensasi esensi yang cukup untuk diperoleh dari bergabung dengan tentara perbatasan kerajaan abadi, tingkat kematiannya sangat tinggi. Dari seribu orang yang pergi lebih awal, sudah tidak buruk jika seratus dari mereka kembali hidup-hidup. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka. Alasan mengapa Susie bisa duduk di posisi City Lord of Dragon Abyss City sebagai seseorang dari dunia bawah adalah karena dia telah berjuang melewati medan perang perbatasan. Dia bertempur di perbatasan selama puluhan ribu tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menerima hadiah dari gubernur Green Cloud County. Meski begitu, statusnya sebagai tuan kota tidak berharga di mata banyak Dewa Agung. Su Zemo berhenti sejenak di area itu dan terus maju. Bahkan jika dia bergabung dengan tentara perbatasan, dia tidak akan bisa mendapatkan esensi spirit seton. Tak lama, Su Zemo meninggalkan daerah itu. Di kedua sisi jalan panjang di depan, ada banyak sosok yang berkumpul dengan beberapa pembudidaya abadi hitam. Di tepi area berdiri lencana raksasa dengan kata penambang. Su Zemo menghela napas lega. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia telah mengarahkan pandangannya ke esensi spirit mine di luar Glass City. Cara terbaik untuk mendekati esensi spirit mine adalah menjadi penambang. Bab 1917, Bencana Darah Tambang Roh dibandingkan dengan perekrutan oleh tentara abadi perbatasan sebelumnya, bahkan ada lebih banyak pembudidaya di sini. Su Zemo berdiri di luar kerumunan dan tidak terburu-buru untuk maju. Su Zemo pernah menyebutkan bahwa mungkin ada bahaya dalam penambangan juga. Namun, dia belum mengetahui detail pastinya. Rekan Taoise, tolong beritahu saya. Su Zemo tersenyum lembut dan menghentikan imortal hitam kelas 6 yang akan maju. Kelas 6 hitam abadi mengerutkan kening. Namun, ketika dia menyapu kesadaran rohnya dan melihat bahwa Su Zemo berada di alam esensi hitam level 7, ekspresinya berubah serius saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Yang mulia abadi, tolong tanyakan. Aku ingin tahu apakah ada bahaya dalam proses penambangan. Su Zemo tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Bahaya apa yang bisa ada di pertambangan? Paling-paling, Anda hanya akan merasa lelah dan menghabiskan hari-hari Anda di bawah tanah tanpa melihat cahaya hari. Orang itu menjawab sambil tersenyum. Fufu, bodoh. Saat itu, sebuah ejekan terdengar dari samping. Su Zemo melirik ke samping dan melihat imortal hitam kelas 7 lainnya berdiri tidak jauh. Wajahnya dipenuhi dengan daging busuk, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu, mengeluarkan bau busuk. Hidungnya hilang dan sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di sekitar pembudidaya tanpa hidung. Semua pembudidaya menjaga jarak dan tidak mau mendekat. Pada saat itu, pembudidaya tanpa hidung memandang kerumunan dengan ekspresi mengejek dan menyeringai. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Kelas 6 Black Immortal awal memandang orang itu dan terkejut. Dia tidak berani membantah dan menjawab dengan patuh sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, ekspresi Su Zemo tenang saat dia datang ke depan pembudidaya tanpa hidung dan menangkupkan tinjunya. Rekan Taoist, Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mohon pencerahannya, bahaya apa yang bisa kita temui saat menambang? Ketika pembudidaya tanpa hidung melihat bahwa Su Zemo tidak meremehkannya dan malah menyapannya dengan hormat, ekspresinya melembut. Orang itu berkata, jika kita hanya menambang biji biasa, secara alami tidak akan ada bahaya. Namun, jika kita ceroboh dan menggali daging atau tulang, kita hanya perlu menunggu kematian. Daging dan tulang apa? Su Zemo mengerutkan kening dan bertanya. Kultifator tanpa hidung berkata, hanya ada dua cara untuk membentuk tambang roh esensi. Pertama, itu dapat dibentuk dengan infus esensi yang konstan selama bertahun-tahun. Petik 2 Yang kedua adalah mengubur mayat beberapa makhluk hidup yang kuat di bawah tanah. Daging dan tulang makhluk hidup ini mengandung sejumlah besar kiesensi langit dan bumi. Setelah mereka mati, esensi terkubur di bawah tanah dan tidak dapat dibubarkan. Seiring berjalannya waktu, tambang secara bertahap akan terbentuk di sekitarnya. Petik 2 Su Zemo merenung sejenak dan bertanya lagi, kalau begitu, pembentukan tambang ini akan memakan waktu setidaknya ratusan ribu tahun. Mayat yang dikubur di sini seharusnya sudah membusuk sejak lama, kan? Petik 2 He he, kamu benar. Kultifator tanpa hidung itu tertawa aneh. Memang, sebagian besar mayat makhluk hidup akan menyatu dengan mineral di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak. Namun, Kultifator tanpa hidung mengubah topik pembicaraan dan nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dengan ekspresi mengancam. Daging dan mayat beberapa ahli mungkin tidak membusuk selama ratusan ribu tahun. Anda akan sial jika Anda berhasil menggali hal-hal itu. Petik 2 Lebih dari seribu tahun yang lalu, bencana darah tambang roh terjadi di luar kota kaca. Seseorang menggali sesuatu dan setetes darah mengalir keluar dari tambang. Pada akhirnya, hanya beberapa dari puluhan ribu pembudidaya di tambang yang selamat dan sisanya terkubur di bawah tanah. Setetes darah membunuh puluhan ribu orang. Setelah dipikir-pikir, kekuatan abadi macam apa yang terkandung dalam darah yang tidak mengering selama ratusan ribu tahun. Sama seperti dia diam-diam khawatir, dia secara tidak sengaja melirik pembudidaya tanpa hidung dari sudut matanya. Pada saat itu, pembudidaya tanpa hidung memiliki ekspresi aneh, seolah-olah dia sedang mengenang. Ada sedikit perjuangan dan ketakutan di matanya saat tubuhnya sedikit gemetar. Anda. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan ragu-ragu. Tiba-tiba, pembudidaya tanpa hidung itu tertawa dengan cara yang gila. Kamu benar, saya adalah salah satu yang selamat dari bencana itu. Wajahku terkorosi oleh kabut yang dikeluarkan oleh setetes darah itu. Bahkan setelah lebih dari seribu tahun, aku masih terlihat seperti hantu. Kultifator tanpa hidung mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Setelah hening sejenak, Suzimo bertanya lagi, Jika kita menggunakan kesadaran roh kita untuk memeriksa situasi dan tambang sebelum melanjutkan dengan hati-hati, kita seharusnya bisa menghindari hal-hal seperti itu, kan? Apa yang Anda tahu? Kultifator tanpa hidung itu mencibir, permukaan batu ditambang akan secara alami membentuk kulit batu yang unik. Bahkan kesadaran roh dewa surga dan dewa sempurna tidak akan bisa menembusnya dan melihat apa yang ada di dalamnya, apalagi kesadaran roh dewa hitam. Kalau begitu, bukankah menambang lebih berbahaya daripada bertarung di perbatasan? Suzimo bergumam pelan, tampak ketakutan. Kultifator tanpa hidung itu menepuk bahu Suzimo. Kamu juga tidak perlu khawatir. Sangat jarang untuk menghadapi situasi seperti itu di mana artefak berlumuran darah digali. Jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak akan menemukan satu pun dalam seratus ribu tahun. Suzimo mengamati dari samping. Para penambang yang direkrut semuanya adalah dewa hitam. Alasan untuk itu mungkin karena mereka khawatir dewa bumi akan memasuki tambang dan menggunakan batu roh esensi untuk berkultivasi. Namun, itu tidak berlaku untuk dewa hitam. Dewa hitam yang bisa mengolah tabu Mystic Classics adalah paragon dan inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga dan sekte besar, sumber daya kultivasi apa yang tidak mereka miliki. Tidak mungkin paragon itu akan menurunkan status mereka dan mendekati milikku. Apa aturan untuk menjadi penambang? Suzimo bertanya lagi. Setiap orang harus membayar 5 ribu esens spirit seton setiap tahun. Jika Anda dapat membayar 5 ribu esens spirit seton di muka, Anda dapat memperoleh hadiah dari esens condensation pills di muka dan keluar untuk beristirahat. Kultivator tanpa hidung berkata, namun, jangan meremehkan 5 ribu batu roh esensi itu. He he, sebagian besar pembudidaya tidak akan bisa menyelesaikannya. Petik 2. Suzimo bertanya, apakah ada orang yang memasuki tambang bawah tanah dan menyembunyikan batu roh esensi yang mereka gali di tas penyimpanan mereka? Saya menyarankan Anda untuk tidak memendam pikiran seperti itu agar Anda tidak terbunuh. Kultivator tanpa hidung memperingatkan. Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Apakah orang datang untuk mencari tas penyimpanan setiap tahun? Dia memiliki banyak harta di tas penyimpanannya. Jika itu masalahnya, dia harus menyembunyikan tas penyimpanannya terlebih dahulu. Tidak terlalu. Siapa yang akan memiliki energi untuk mencari kita dari tahun ke tahun? Kultivator tanpa hidung berkata, sebelum memasuki tambang, para ahli earth immortal akan campur tangan dan menyegel kesadaran dan tas penyimpanan kita dengan kesadaran roh mereka. Begitu kamu memasuki tambang bawah tanah, kamu bahkan tidak bisa mengambil apapun, apalagi menyembunyikannya di tas penyimpananmu. Tambang roh esensi telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa ada celah untuk Anda eksploitasi? Petik 2 Suzimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berpikir untuk menyembunyikan esensi spirit seton setelah memasuki tambang bawah tanah. Dia ingin menggunakan esensi spirit seton untuk berkultivasi secara langsung. Bab 1918, saya akan menetapkan aturan. Suzimo mengikuti earth immortal ke esensi spirit mine di luar glass city dengan pembudidaya tanpa hidung. Tambang roh esensi terletak di dekat puncak gunung di Pegunungan Wuning dan merupakan tambang roh esensi ketujuh di bawah jurisdiksi Kota Kaca. Biasanya, setiap tambang roh esensi akan memiliki banyak urat mineral dan seseorang dapat mulai mengumpulkan batu roh esensi dengan menambang di sepanjang urat itu. Tentu saja, jumlah batu roh esensi yang dikumpulkan dari setiap urat mineral bervariasi. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa mengumpulkan 10.000 esensi spirit seton dari satu urat mineral. Jika seseorang tidak beruntung, mereka hanya akan bisa mengumpulkan lusinan batu roh esensi dari urat mineral. Ada seribu ahli abadi bumi yang menjaga lingkungan tambang roh esensi ketujuh. Di antara mereka, bahkan ada ahli surga abadi yang menjaganya, jelas betapa Glass City menghargai esensi spirit mine. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang berani memasang desain di esensi spirit mine. Suzimo dan pembudidaya tanpa hidung ditugaskan ke sebuah tambang. Memang, seorang ahli earth immortal datang sebelum mereka memasuki tambang dan menyegel Suzimo dan tas penyimpanan serta kesadaran pembudidaya tanpa hidung dengan keterampilan rahasia. Sebenarnya, mengingat kultifasi Suzimo saat ini, dia benar-benar mampu melepaskan diri dari segel kesadaran roh. Namun, itu juga akan membuat orang itu khawatir dan tidak perlu untuk itu. Setelah itu, orang itu melemparkan tas penyimpanan dan spatula batu giok ke Suzimo dan pembudidaya tanpa hidung. 5.000 esensi spirit seton harus dibayar setahun sekali. Kata orang itu sebelum berbalik untuk pergi. Kultifator tanpa hidung menjelaskan, batu esensi spirit yang kami kumpulkan akan disimpan di tas penyimpanan ini. Spatula giok jenis ini adalah yang paling berguna bagi kita untuk pergi ke tambang. Suzimo dan pembudidaya tanpa hidung mengikuti seutas tali dan memasuki tambang perlahan. Saat mereka berdua berkelana lebih dalam, lingkungan mereka menjadi semakin lembab dan gelap. Namun, mengingat alam kultifasi mereka, mereka masih bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas terlepas dari keadaannya. Lama kemudian, mereka berdua akhirnya mendarat di tanah. Meskipun disebut tambang, itu sangat luas. Ada banyak pembudidaya bolak-balik di bawah dan beberapa terowongan tambang muncul di sekitarnya. Di dalam, para pembudidaya melambaikan spatula batu giok dan menyekop pasir di terowongan tambang terus-menerus untuk mengumpulkan esensi spirit seton. He he. Di tengah tambang, seorang pria kekar duduk di sana dengan berani. Dia memiliki ekspresi garang dan janggut yang tidak dicukur. Dia memelototi Suzimo dan kultifator tanpa hidung yang turun dan tertawa aneh. Wow, dua pendatang baru lagi. Suzimo memperhatikan orang ini saat dia memasuki tambang. Dia adalah imortal hitam kelas delapan. Termasuk mereka berdua, seharusnya ada sekitar seratus orang di tambang. Tiba-tiba, pembudidaya tanpa hidung mengirim transmisi suara, orang itu harus menjadi pemimpin tambang ini. Biasanya, kita harus membayarnya 50 esens spirit stone dari esens spirit stone yang kita kumpulkan setiap tahun. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah mengumpulkan 5.000 esens spirit stone tanpa melakukan apapun. Para penjaga tambang di atas tidak akan ikut campur. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya. Kultifator tanpa hidung itu cemberut. Di bawah tambang gelap dan bahkan ada kemungkinan untuk menemukan beberapa hal acak. Para penjaga di atas semuanya sangat pintar. Siapa yang mau turun? Bahkan jika penjaga itu tahu, mereka hanya akan menutup mata. Suzimo merenung sejenak dan matanya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Kultifator tanpa hidung memperingatkan, pemimpin tambang adalah yang terkuat dalam pertempuran di bawah tambang ini dan merupakan bos di sini. Lakukan apapun yang dia perintahkan untuk Anda lakukan. Biarkan saya menyarankan Anda untuk berperilaku sendiri dan tidak bermimpi menantangnya. Kalian berdua pendatang baru tahu aturan di sini, kan? Saat itu, pria kekar itu menyeringai dan bertanya sambil tersenyum. Kami melakukannya. Kultifator tanpa hidung segera menjawab. Suzimo menatap pria kekar itu dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Pria kekar itu menyeringai dan menunjuk kelusinan mayat yang hancur dan membusuk di sudut tidak jauh, berkata dengan dingin, selama ini, selalu ada orang yang menolak untuk didisiplinkan dan ingin menentang aturan yang saya tetapkan. Ini adalah hasil mereka. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Saya mengerti, saya mengerti. Kultifator tanpa hidung berkata dengan tergesa-gesa. Suzimo masih terdiam saat dia memelototi pria kekar itu, memikirkan hal lain. Menambang di tambang ini membutuhkan 5.000 esens spirit seton per tahun. Namun, dia harus menggunakan esens spirit seton untuk berkultifasi. Pasti akan ada konflik di antara keduanya. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk mengumpulkan esens spirit seton dan menyerahkannya kepada orang lain. Suzimo masih memikirkan bagaimana menangani masalah ini ketika dia menyadari bahwa solusinya ada di hadapannya. Ketika pembudidaya tanpa hidung melihat bahwa Suzimo tidak bijaksana, dia pergi dengan tergesa-gesa dan menjauhkan diri dari Suzimo, takut pria kekar itu akan salah paham bahwa mereka bersama. Yang mulia abadi, saya tidak mengenal orang ini. Kultifator tanpa hidung bahkan menjelaskan. Pria kekar itu mengibaskannya dan berdiri perlahan, tersenyum mengancam pada Suzimo. Lat, apakah kamu siap untuk mati? Kamu yang menetapkan aturan di sini. Suzimo tersenyum lembut. Senyumnya agak aneh, seolah-olah dia punya niat jahat. Betul sekali. Pria kekar itu mencengkeram tinjunya erat-erat dengan tatapan ganas. Seluruh tubuhnya tegang seperti macan tutul iblis yang bisa menyerang kapan saja. Siapapun yang terkuat akan dapat menetapkan aturan di sini. Suzimo bertanya lagi. Betul sekali. Sebelum pria kekar itu menyelesaikan kalimatnya, dia menyerang terlebih dahulu dan menerjang ke arah Suzimo. Melambaikan tangannya, dia meninju dan melepaskan bau darah yang sangat mengerikan yang menyesakkan. Dewa hitam yang memasuki tambang kesadarannya disegel dan tidak bisa menggunakan kekuatan suci atau seni dharma. Apa yang mereka lawan adalah fisik, kidarah, dan kekuatan tempur jarak dekat mereka. Pria kekar itu telah melunakan tubuhnya sepanjang tahun dan menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Dia telah mendominasi tambang ini selama ribuan tahun dan tidak ada yang bisa menandinginya. Suzimo seperti cendikiawan lemah yang tidak dianggap serius sama sekali. Ekspresi Suzimo tenang saat dia tersenyum lembut dan melangkah maju juga. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menekan pria kekar itu. The Great Chaos Essence Palem meledak. Bang! Tinju pria kekar itu bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo. Pria kekar itu bergidik dan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke lengannya. Lengan bajunya robek dan otototot di lengannya terasa sakit. Meskipun pria kekar itu adalah imortal hitam kelas 8 dan berspesialisasi dalam temperamen tubuh, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa mengalahkan tubuh sejati terate hijau. Bahkan tanpa menggunakan kidarah, tubuh sejati terate hijau bisa menekannya. Pria kekar itu mendengus dan mundur dengan tergesa-gesa. Seperti bayangan, Suzimo mendekat dan terus menekan pria kekar dengan Great Chaos Essence Palem. Pria kekar itu tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk membela. Bang! The Great Chaos Essence Palem mendarat di persimpangan lengannya. Pria kekar itu mengeluarkan tangisan tragis saat kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur di bawah kakinya, memanjang melewati lututnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan rasa sakit yang luar biasa di lengannya. The Great Chaos Essence Palem merobek lengan pria kekar itu dan terus menekan, menamparkan kepalanya. Sudah berakhir, disinilah aku mati. pria kekar itu meratap dalam hati. Ketika telapak tangan mendarat di kepalanya, tiba-tiba ditarik dan melayang tanpa bergerak. Pria kekar itu juga tidak berani bertindak gegabuh. Dia tahu betul bahwa selama Suzimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, pikirannya akan hancur dan roh esensinya akan hancur. Kultifator tanpa hidung dan penambang di sekitarnya tertegun di tempat dengan ekspresi terkejut. Seluruh pertempuran baru saja dimulai dan berakhir sebelum banyak orang bisa bereaksi. Suara Suzimo terdengar perlahan, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menetapkan aturan di sini. Bab 1919, seribu tahun telah berlalu. Apa yang kamu inginkan? Pria kekar itu panik ketika dia ditekan oleh Suzimo. Tambang itu gelap sepanjang tahun dan para ahli earth immortal di luar tidak akan turun ke sini. Oleh karena itu, komunitasnya sendiri terbentuk di bawah tambang. Jika Suzimo membunuhnya dan menggantikannya, tidak ada yang akan peduli dengan masalah ini. Jika Anda berperilaku sendiri, saya akan mengampuni hidup Anda. Suzimo berkata dengan dingin, aku tidak punya banyak permintaan. Bantu saya menyelesaikan 5.000 esens spirit seton yang harus saya serahkan setiap tahun. Petik 2. Suzimo datang ke tambang untuk berkultivasi. Jika dia membunuh pria kekar ini, dia tidak akan memiliki energi untuk mengelola seratus orang aneh di tambang di bawah ini. Sebaliknya, itu akan menyebabkan masalah. Pria kekar itu menghela nafas lega dan ekspresinya melembut. Itu hanya tambahan 5.000 esens spirit seton setahun, itu sangat sederhana. Ada lebih dari seratus orang di tambang. Selama dia menjarah lebih kejam, dia bisa mengumpulkan 5.000 esens spirit seton. Rekan Taois, jangan khawatir. Serahkan 5.000 esens spirit seton Anda setahun untuk saya. Petik 2. Pria kekar itu berkata dengan tegas. Suzimo mengangguk. Satu hal lagi. Awasi di sini dan jangan biarkan siapapun memasuki terowongan tambang saya. Petik 2. Di bawah tambang, ada banyak terowongan tambang di segala arah. Beberapa terowongan tambang memiliki dua atau tiga pembudidaya yang menambang bersama sementara yang lain memiliki lebih banyak orang. Suzimo siap untuk berkultivasi di tambang ini dan tentu saja tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Tidak masalah. Pria kekar itu setuju dengan mudah. Kedua permintaan itu bukan apa-apa baginya. Mengamati sekelilingnya, tatapan Suzimo tajam dan tidak ada pembudidaya di bawah tambang yang berani menatap matanya. Kultifator tanpa hidung merasakan penyesalan. Jika dia tahu bahwa cendikiawan yang tampaknya lemah ini memiliki metode seperti itu, dia tidak akan terburu-buru untuk memutuskan hubungan dengan orang ini. Tubuh sejati teratai hijau adalah yang paling sensitif terhadap kisurga dan bumi esens. Menutup matanya sejenak, Suzimo berjalan menuju salah satu terowongan tambang yang masih dangkal. Pernah ada seorang kultifator yang menggali lebih dari seratus kaki ke dalam terowongan tambang ini dan mundur setelah tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Suzimo merasakan surga dan bumi esens yang sangat kaya di terowongan tambang ini. Dengan spatula giyok di tangannya, dia terus menggali terowongan tambang. Memang, hanya 30 kaki kemudian, dia menemukan batu roh esensi yang besar. Batu roh esensi itu beratnya 5 kg. Satu batu roh esensi adalah 500 gram. Namun, batu roh esensi ini dapat dipotong menjadi 10 batu roh esensi berukuran normal. Suzimo sangat senang. Bahkan banyak ahli Earth Immortal yang menjaga di luar tidak akan bisa mendapatkan esens Spirit Stone dengan mudah, apalagi di Dragon Abyss Star. Tanpa ragu, Suzimo mengambil posisi lotus dan mencubit batu roh esensi masing-masing dengan kedua tangan. Dengan mengedarkan prajna Nirvana Sutra, ia mulai memurnikan dan mengolahnya. Sama seperti itu, Suzimo mengumpulkan esens Spirit Stone dan berkultivasi pada saat yang sama. Batu roh esensinya tidak pernah habis dan dia berkultivasi setiap hari. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Selama bertahun-tahun, Suzimo hampir tidak pernah meninggalkan terowongan tambang ini. Setiap tahun, Immortal Hitam kelas 8 yang kekar di luar akan membantunya membayar 5.000 esens Spirit Stone. Seluruh fokusnya adalah pada kultivasi. Dengan bantuan tubuh sejati terate hijau dan Sutra Prajna Nirvana serta akumulasi sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, kultivasinya berkembang pesat. Setelah memasuki tambang selama 189 tahun, Suzimo menerobos dan memasuki rana esensi hitam level 8. Kecepatan kultivasi itu menakutkan. Bahkan paragon dan inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga dan sekte bangsawan akan kesulitan mencapai level itu. Suzimo tidak pergi setelah menjadi Immortal Hitam kelas 8 dan terus berkultivasi di bawah tambang. Dia siap untuk berkultivasi menjadi Immortal Hitam kelas 9 sebelum membuat rencana lebih lanjut. Jika memungkinkan, dia bahkan siap untuk menerobos dari rana black essence dan menjadi earth immortal. 771 tahun setelah dia memasuki tambang, Suzimo memasuki rana esensi hitam level 9. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya di tambang ini telah berubah batch demi batch. Banyak dari mereka tidak bisa bertahan. Namun, baik itu pembudidaya awal atau yang lebih baru, mereka tahu satu hal. Ada terowongan tambang di tambang yang dilarang dan tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah menjadi Immortal Hitam kelas 9, Suzimo beristirahat selama beberapa hari dan tidak meninggalkan tempat ini. Sebagai gantinya, dia terus berkultivasi dan maju menuju alam earth essence. Hari ini, Suzimo mengedarkan teknik kultivasi mentalnya sambil menyempurnakan essence spirit seton. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan panggilan akrab di lubuk hatinya. Matanya terbuka lebar. Tubuh utama Marsial Dao. Sebelumnya, dia menerima koneksi dari tubuh utama Marsial Dao dan tersentak bangun. Pada saat itu, dia membuat koneksi baru dengan tubuh utama Marsial Dao. Tubuh sejati teratai hijau pernah melayang di lubang hitam untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu dan tidak tahu berapa lama dia telah berkeliaran di dalam. Hanya setelah dia membuat koneksi dengan tubuh utama Marsial Dao, dia mendapatkan waktu yang akurat. Sudah seribu tahun sejak tubuh sejati teratai hijau meninggalkan darat Antian Huang dan tiba di dunia atas. Selama bertahun-tahun, setelah tubuh utama Marsial Dao menyempurnakan tubuh sejati naga Phoenix dan menggabungkannya ke dalam dagingnya, dia terus berkultivasi. Kembali ketika banyak abadi turun, mereka meninggalkan banyak pil esens kondensasi dan esens spirit seton untuk tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao telah berkultivasi ke level 5 dari tanah rahasia Chin Chin Takdir. Tubuh utama Marsial Dao telah menciptakan jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dunia atas dan bawah dipisahkan dan sulit bagi tubuh sejati teratai hijau dan tubuh utama Marsial Dao untuk bertemu. Su Zemo samar-samar bisa merasakan bahwa level 5 Fate Ring Marsial Dao Prime Body jelas tidak lebih lemah dari grade 9 Black Immortal dalam hal kekuatan. Bahkan, itu bahkan mungkin melampaui tubuh sejati teratai hijau. Tubuh utama Dao bela diri dan tubuh sejati teratai hijau adalah satu untuk memulai dan berasal dari asal yang sama. Dalam sekejap mata, banyak hal dipahami. Tripot penindas neraka. Su Zemo bergumam pelan. Ini adalah bagian penting dari informasi yang dia peroleh dari tubuh utama Marsial Dao mengenai tripot persegi perunggu. Seribu tahun telah berlalu. Monyet, Harimauroh, King King, Roh Malam, Rubah Kecil, dan Singa Emas memilih untuk naik bersama dan meninggalkan darat Antian Huang 300 tahun yang lalu. Teman-teman lama di masa lalu seperti Ming Zen, Lin Suanji, Demones Ji, Yan Bechen dan yang lainnya telah naik satu demi satu. Tentu saja, selama seribu tahun terakhir, di antara para ahli yang memilih untuk naik, beberapa dari mereka mati di bawah kesengsaraan surgawi dan jiwa mereka tersebar. Salah satu hal yang mengejutkan darat Antian Huang adalah kegagalan transendensi kesengsaraan Kaisar Mistik saat itu. Setelah Kaisar Mistik memilih penjaga istana baru untuk istana Kaisar Manusia, dia meninggalkan segalanya dan mulai menjalani transendensi kesengsaraan tanpa keterikatan apapun. Tanpa diduga, dia menyambut tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi dan mati pada akhirnya. Seratus tahun yang lalu, transendensi kesengsaraan Bei Ming Sue menarik perhatian semua orang juga. Itu bukan hanya karena Bei Ming Sue adalah murid tertua dari Kaisar Bela Diri Abadi. Lebih dari itu, itu karena sejak Kaisar Bela Diri Abadi naik, Bei Ming Sue adalah orang kedua dalam seribu tahun yang menarik empat dari sembilan kesengsaraan surgawi dan berhasil naik. Marsial Dao berkembang di daratan Tianhuang. Setelah empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, Marsial Dao didorong ke batasnya dan sebanding dengan Tau Abadi, Buddha, dan Iblis. Faktanya, ada banyak pembudidaya dengan akar roh surga yang meninggalkan bakat yang dibawa oleh akar roh mereka dan memilih untuk mengolah Dao Bela Diri. Legenda Kaisar Bela Diri yang mendirikan daunya dicatat oleh pendongeng dan menyebar ke seluruh dunia fana dan kultivasi, diturunkan oleh semua orang. Setiap tahun, banyak pembudidaya akan pergi ke kota kecil di wilayah utara untuk mengenang masa lalu dan melihat sekilas pemandangan aneh pohon bunga persik dan pegunungan yang mekar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ada keberadaan yang benar-benar menakutkan yang tersembunyi di kedalaman hutan bunga persik. Bab 1920 Karena kelahiran Wu Huang primordial, kota Ping yang dianggap sebagai tempat asal dan tempat suci Wu Dao oleh seluruh dunia kultivasi. Selama seribu tahun, banyak pembudidaya yang mengolah Wu Dao telah muncul dari kota ini. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan sekte mereka sendiri di darat Antian Huang dan tumbuh menjadi tokoh perkasa. Namun, tidak peduli apa bidang kultivasi yang mereka kembangkan, mereka akan kembali menjadi biasa saat mereka kembali ke kota Ping yang. Ada tempat di kota Ping yang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Itu adalah tempat Wu Huang berkultivasi di masa lalu. Itu adalah rumah yang tidak mencolok. Di tengah mansion, ada pohon persik dengan daun rimbun dan bunga persik yang menyelimuti mansion dengan tenang dan damai. Meskipun Wu Huang primordial telah naik selama seribu tahun, tidak ada yang datang untuk mengganggu kedamaian dan ketenangan tempat ini. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang telah tinggal di rumah ini selama seribu tahun terakhir. Seorang pria duduk bersilah di bawah pohon persik. Mengenakan jubah ungu, dia memiliki ekspresi tenang dan fitur halus. Namun, dia memancarkan aura yang unik, seolah-olah dia telah melampaui dunia dan berada di alam fana pada saat yang sama. Tatapan pria itu jelas saat dia melihat telapak tangannya. Empat bola api seukuran ibu jari bersinar di telapak tangannya yang putih. Mereka adalah api jiwa bela diri, api karma teratai merah, api kesengsaraan dan api naga phoenix. Kempat bola api itu seperti empat roh yang menari di telapak tangannya dan berputar-putar di ujung jarinya dengan cara yang hidup. Di belakang pria itu, lima lingkaran umu misterius muncul, membuatnya tampak seperti dewa yang tidak bisa dilihat secara langsung. Itu adalah tubuh sejati Wudao. Setelah seribu tahun, tubuh sejati Wudao telah menyatu dengan garis keturunan naga phoenix dan mencapai terobosan lain, dia sudah berada di level lima alam roda takdir. Saat itu, banyak penyihir esensi mistik turun ke dunia bawah. Menurut penilaian dari tubuh sejati Wudao, kekuatan tempur dari seorang kultifator ranah roda nasib level lima jelas tidak lebih lemah dari penyihir mistik manapun, dia benar-benar berada di puncak ranah esensi mistik. Tiba-tiba, sebuah celah muncul di ruang di sampingnya. Tubuh sejati Wudao tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Saya kembali. Tubuh utama Wudao berkata dengan lembut. Seorang anak laki-laki yang mengenakan kemeja putih kecil berjalan keluar dari celah spasial dan membungkuk ke tubuh asli Wudao, berkata, Tuan Muda. Wajah kecil anak laki-laki itu berwarna merah muda dan lembut, dan mata hitamnya jernih dan cerah. Waktu tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Itu Momo. Kecerdasan Momo dibangunkan oleh Dai Yue, dan dia juga menerima warisan Susimo. Bakatnya luar biasa, dan kultifasinya telah lama mencapai alam Mahayana, dan dia bisa naik kapan saja. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak mau pergi dan telah menjaga tubuh utama Wudao. Bagaimana dengannya? Wudao menyingkirkan api di telapak tangannya dan bertanya. Aku sudah mengirim buah persik abadi dan ramuan yang ditemukan Tuan Muda. Sister Yao Sui juga memakannya. Hem. Momo ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, namun, umurnya tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat. Aku tidak tahu kenapa. Tubuh utama Wudao mengerutkan kening. Alasan terbesar mengapa dia tetap tinggal di daratan Tianhuang dan tidak naik adalah karena dia khawatir dengan beberapa teman lama di sini. Salah satunya adalah Yao Sui. Ada masa lalu di antara mereka berdua. Sayangnya, mereka tidak ditakdirkan untuk bersama pada akhirnya. Meskipun masa lalu ini tidak terlupakan, Su Zimo selalu mengingatnya. Selama bertahun-tahun, ranah kultifasi Yao Sui tetap berada di ranah Void Reversion. Tubuh utama Wudao pernah melakukan perjalanan melalui darat Antian Huang dan bahkan mencari simpul luar angkasa, menerobos penghalang darat Antian Huang, dan menuju ke dunia kecil lainnya untuk mencari ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia menyerahkan semua ramuan ini kepada Momo dan memintanya untuk membawanya ke Yao Sui. Dia tidak memilih untuk muncul karena dia berharap Yao Sui dapat memutuskan masa lalu dan memulai hidup baru. Sebagai kaisar kekaisaran Zhou Agung, Yao Sui memiliki identitas yang mulia dan status yang luar biasa. Ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik, dia memiliki banyak pelamar. Tubuh utama Wu Dao awalnya berencana untuk pergi pada hari pernikahan Yao Sui. Namun, selama seribu tahun, Yao Sui selalu sendirian. Momo telah mengunjungi Yao Sui berkali-kali, mengirim ramuannya dan bahkan memberikan Dao kepadanya untuk menghilangkan keraguannya. Namun, ranah kultivasi Yao Sui tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan setelah bertahun-tahun. Bahkan tubuh utama Wu Dao tidak dapat memahami hal ini. Umur dari Void Reversion lebih dari 5.000 tahun. Yao Sui telah berkultivasi selama lebih dari 2.000 tahun. Yao Sui memiliki akar roh surga. Meskipun bakatnya tidak tertandingi, itu jauh melampaui orang biasa. Dengan ahli terkemuka seperti Momo yang memberikan Dao kepadanya dan menghilangkan keraguannya, seharusnya tidak ada kemajuan dalam bidang kultivasinya. Tuan Muda, saya dapat merasakan bahwa Sister Yao Sui tidak pernah melupakan Anda selama ini. Momo berkata, setiap kali aku mengunjunginya, itu selalu saat dia paling bahagia. Dia bahkan akan menanyakan banyak hal tentangmu. Tuan Muda, mengapa Anda tidak mengunjunginya? Momo mengumpulkan keberaniannya dan berkata, tubuh utama Udao terdiam untuk waktu yang lama. Sambil mendesah dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya. Suatu hari, dia akan pergi. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga tidak melihatnya. Tubuh utama Udao menutup matanya untuk waktu yang lama, melupakan masalah ini untuk sementara waktu. Menamparkan tas penyimpanannya, dia tiba-tiba mengeluarkan setetes darah merah. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam dan bahkan memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Ada kesadaran roh Serigala Langit dalam setetes darah itu. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Udao telah menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dan tidak peduli tentang Serigala Langit, hampir melupakan keberadaannya. Hanya ketika dia membangun kembali koneksi dengan tubuh utama King Lian, dia ingat bahwa ada setetes darah dari dunia atas di tas penyimpanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Sky Wolf menjadi gugup saat melihat tubuh utama Udao. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa setelah seribu tahun, aura orang ini menjadi lebih menakutkan dan kuat. Saat itu, orang ini melepaskan tiga bola api dan menyiksa Serigala Langit ke keadaan yang tak terlupakan. Ceritakan tentang asal-usul kuali penindasan neraka. Tubuh utama Udao menatap setetes darah di telapak tangannya dan bertanya perlahan. Aku benar-benar tidak ingat. Serigala Langit menjawab, Baiklah, aku akan membantumu. Ekspresi tubuh utama Udao tidak berubah saat empat bola api muncul di telapak tangannya. Empat bola api terjalin untuk membentuk sangkar yang menjebak Serigala Langit di dalamnya. Membakar dengan ganas, mereka melepaskan kekuatan api yang sangat menakutkan yang seolah-olah bisa membakar segalanya. Bahkan ruang di telapak tubuh utama Udao dibakar dengan lubang raksasa. Telapak tubuh utama Udao sudah ditempatkan di kehampaan. Namun, arus kekosongan yang bergejolak tidak bisa memadamkan empat bola api. Tiga bola api hampir merenggut nyawa Skywolf. Ketika empat bola api terbakar, Serigala Langit mengeluarkan tangisan yang tragis. Mendesis. Di bawah api yang membakar, setetes darah mengeluarkan suara dan asap yang aneh. Kekuatan hidup dalam darah melemah dengan cepat. Berdasarkan tren ini, setetes darah akan dibakar menjadi ketiadaan oleh empat bola api dalam waktu kurang dari satu jam. Aku akan bicara, aku akan bicara. Skywolf berteriak dengan tragis. Nyala api tubuh utama Udao menarik sedikit tetapi tidak menghilang. Skywolf berkata dengan tergesa-gesa, saat itu, seorang ahli tak tertandingi dari biara-biara Buddha lahir. Untuk menekan banyak iblis jahat, ahli ini memurnikan darah dan dagingnya sendiri menjadi api penyucian. Untuk menekan api penyucian ini, ahli ini menciptakan senjata tak tertandingi yang belum pernah ada sebelumnya. Sutra kebijaksanaan Nirvana dari biara-biara Buddha tertulis di dalam tubuh Kuali. Empat dinding Kuali diresapi dengan jiwa empat binatang suci, menyebabkan kekuatan Kuali penindasan raka meningkat pesat. Nama dao orang itu adalah Simles dan dia dikenal sebagai Kaisar Simles. Terima kasih.